untuk larangan berbicara saat perjalanan seperti itu. Ini dalam konteks menggunakan transportasi umum ya Pak ya. Ini tanggapan Anda seperti apa mengenai protokol kesehatan tersebut? Sesuatu yang wajar, bahwa memang itu bagian dari resiko yang perlu dikelola ya. Either kita menggunakan masker selama perjalanan, atau kemudian mengurangi bicara agar itu bisa menurunkan resiko penularan. Tapi toh itu menurut saya bukan sesuatu yang saklek ya, orang tidak boleh bicara sama sekali, karena ketika harus melakukan sesuatu tentu harus ada proses komunikasi. Tapi mengurangi bicara ketika kita berkerumun, menggunakan masker, kalau bisa menjaga jarak, mungkin ini agak sedikit susah ketika kita menggunakan transportasi umum, tetapi memakai masker, mengurangi bicara, itu akan bisa mengurangi resiko. Intinya itu bagaimana kita bisa sebesar mungkin menurunkan resiko. Kita tidak akan mungkin menghilangkan resiko tadi. Apalagi dengan peningkatan jumlah orang mudik yang jauh lebih besar, kepadatan manusia itu bisa mungkin sangat tinggi kan. Jadi perlu ada upaya-upaya agar resiko penularan itu bisa kita kurangi, meskipun kita sudah punya vaksinasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!